Assalamualaikum Ustaz Titik 4 Jadi saya diam dulu Bagaimana menyikapi imunisasi di Fatri Apa kaitannya dengan Alim kita Gini, kalau dalam pembahasan agama Asasnya asas maslahat, asas manfaat Dan tidak bertentangan dengan syariat Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan Tidak ada yang bertentangan dengan syariat Satu Maka dia sepertiga boleh Yang lainnya adalah Jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat Dua per tiga boleh Jika dari maslahat itu ada manfaat Maka tiga per tiga boleh, sepenuhnya boleh Jadi mau, misalnya namanya di Fatri Mau yang lain, mau yang macam-macam Jika memang dari imunisasi itu Unsur-unsur bahan-bahan imunisasi Dibenarkan oleh syariat Kemudian ada maslahatnya Ada manfaatnya Dan telah teruji Dicek terlebih dahulu Misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat Dan dipastikan disitu ada hal yang sangat dibutuhkan Maka silakan Tidak ada masalah Tapi apapun namanya Mau di Fatri yang lain sebagainya Misalnya bahannya dilarang oleh agama Yang kedua Tidak ada unsur maslahatnya Bahkan tidak ada manfaatnya Bahkan terbukti Misalnya ketika digunakan Bukannya maslahat Dan maslahat bagi yang lainnya Bahkan haram digunakan Tidak boleh Tentu jangan potong video saya ya Tiba-tiba dipotong bagian terakhir Di Fatri haram misalnya kan Nah itu disebarkan Jadi masalah Di Fatri halal jadi masalah juga Yang diambil titik tengahnya disini Jika memang dibuktikan Diperlukan Ada yang memang harus dilakukan Dan unsurnya bermaslahat Bermanfaat Dibenarkan bahannya Maka itu dibenarkan Tapi jika sama sekali Tidak ada tiga unsur ini Maka itu tidak dibenarkan dalam agama Tidak dibenarkan dalam syariat Terlebih Jika ada misalnya Unsur yang lain Yang secara otomatis Sudah bisa digunakan Sebagai bahan imun Misalnya Dengan asi cukup dibuktikan Jelas dan sebagainya Maka kenapa dipaksakan dengan yang lain Kecuali ada kejadian khusus Yang memang Antibiotiknya harus itu Ya penawarnya harus itu Tidak ada yang lain Ya maka dalam kondisi ini pun Bahkan dalam bab darurat Dalam bab darurat Itu boleh sebagian diambil Misalnya Salah satu vaksin Misalnya Harus menggunakan sebagian bahan Yang terlarang Karena belum ada yang bagian lain Yang bisa menggantikan Dan sebagian misalnya Dari unsur hewan yang dilarang Misalnya dari babi atau semacamnya Selama belum ada yang lain Dan itu memang sangat dibutuhkan Boleh diambil sebagiannya Tapi dengan catatan Mesti mencari bahan-bahan Yang senafas dengan itu Maksud senafas itu Yang solusinya sama Tapi menggunakan unsur yang halal Paham ya? Allah ta'ala adam Bisa sama Kalau saya sederhana Kalau anda ikuti Quran Selesai kehidupan kita Hidup dengan sehat Selesai Silahkan cek Saya coba cek ke anak saya Yang kedua Alhamdulillah Kita coba ikuti Misalnya kata Quran Dari pola makan Dari sejak kandungan Cari yang halal dan baik Quran surah kedua 168 Cari yang halal Cari yang baik Rizkinya dengan yang halal Kualitasi yang baik Untuk tubuh anak Konsultasi Ini yang bagus Makan Bun makan Bun makan Bismillah makan Makan Cari dengan cara yang halal Begitu dilahirkan Turun Quran surah kedua 233 Para ibu itu Jangan banyak diganggu Supaya capai Berikan dia kesempatan Support dengan baik Supaya fokus Memberikan asih Asih maksimalkan Asih Alhamdulillah Jaga kesehatannya Jauhkan dari hal-hal yang buruk Puncul ayat-ayat yang lainnya Kita konsisten mengikuti itu Demi Allah saya katakan Sampai hari ini Alhamdulillah Naksa yang kedua Sampai hari ini Tidak pernah dia mendapat Imunisasi macam-macam Asih yang maksimal Dia aktif Cukup baik Cukup sehat Dan tidak ada Penyakit yang serius Padahal Sampai hari ini Alhamdulillah Tapi bukan berarti Misalnya Harus anti dan yang lain Tidak Mungkin ada hal-hal tertentu Yang na'udzubillah Misalnya terjadi Wabah tertentu Yang memang tidak bisa digunakan Misalnya Vaksinnya harus vaksin-vaksin alami Tidak bisa dengan itu Wallahu'adam Mungkin dengan kadar Allah Ada vaksin yang lain Yang memang harus ada Itu digunakan Dan itulah kemudian Hikmahnya Nabi meminta kita Untuk berobat Wallahu'ala'adam Bersama selamat menikmati